Teknik pukulan overhand memiliki kekuatan KO yang luar biasa. Banyak atlet tingju dan MMA sering menggunakannya ketika mereka bertanding. Walaupun pukulan cross jab hook juga berbahaya, pukulan overhand selalu dianggap sebagai cherry on the top oleh para petarung. Untuk melakukan pukulan overhand yang tepat, kaki kiri kita harus bergerak ke arah yang sama dengan pukulan. Jika posisi kalian ortodoks, maka kaki depan bergerak ke depan ke arah kiri. Sesuai dengan lintasan pukulan. Sedangkan kaki belakang gigit berputar. Lalu, untuk lengan, pastikan lengan kalian membentuk busur atau setengah lingkaran. Teknik pukulan overhand baik dilakukan ketika lawan sering melakukan slip atau bobbing, atau juga digunakan sebagai pukulan counter. Meski secara teori terbilang mudah, pukulan overhand tidak akan pernah berhasil jika timing melepaskan pukulan tidak tepat. Sebagai saran, teknik ini akan lebih mematikan lagi jika kita bisa membuka pertahanan lawan terlebih dahulu. So, selamat mencoba, dan jangan lupa cek ranjang kuning kami.